Kita di segmen Bincang Emiten, tingkatkan kinerja positif di tahun 2022 Jasa Marga, raih laba bersih sebesar 2,75 triliun rupiah, meningkat 70% secara year on year. PT Jasa Marga Persero TBK atau JSMR berhasil meningkatkan kinerja positif di tahun 2022, salah satunya dengan berhasil mencetak laba bersih sebesar 2,75 triliun rupiah, meningkat 70,1% dibandingkan dengan tahun 2021. Lizio Octaviana, Corporate Communications and Community Development Group Head Jasa Marga mengatakan, peningkatan kinerja positif perseroan juga tercermin dari pencapaian pendapatan usaha sebesar 13,8 triliun rupiah atau tumbuh 17% yang merupakan kontribusi dari kinerja pendapatan tol sebesar 12,4 triliun atau naik 15,4% dan kinerja pendapatan usaha lain sebesar 1,4 triliun rupiah atau naik 35,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, EBITDA perseroan juga mencapai 8,7 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 13,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Begitupun dengan realisasi EBITDA margin yang mencapai 63% seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilitas masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume melalui lintas perseroan. Dalam rangka mengoptimalkan portfolio bisnis perusahaan sepanjang tahun 2022 Jasa Marga melanjutkan program Asset Recycling sebagai bagian dari strategi korporasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kesenambungan bisnis perseroan. Beberapa di antaranya yaitu spin-off Divisi Regional Jasa Marga Transjawa Tol Road ke anak usaha PT Jasa Marga Transjawa Tol dan penanda tanganan Sales Purchase Agreement antara perseroan dengan PT Marga Utama Nusantara untuk PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek anak usaha PT Jasa Marga Transjawa Tol yang mengelola Jalan Layang MBZ. Berbagai sumber IDX Channel. Dan bersama untuk membahas tema kinerja emiten jasa marga dan optimisme tahun 2023 dalam segmen bincang emiten hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Bapak M. Anggus Setiawan beliau adalah Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Agus sehat selalu. Ya, Pak Agus. Jasa marga ini untuk kinerjanya melesat 70% lebih tahun 2022. Kontribusi terbesar tentunya kan adalah bisnis tol. Boleh dijabarkan seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, Alhamdulillah kinerja kami di tahun 2022 ini cukup baik. Jadi, secara keseluruhan kami bisa membukakan laba sebesar 2,75 triliun. Nah, ini peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Jadi, peningkatan dari sisi laba ini sebesar 70%. Laba ini kami peroleh dari dua sumber pendapatan. Jadi, yang pertama itu pendapatan usaha berupa pendapatan tol. Yang ini merupakan bisnis utama kami. Jadi, kami membukukan pendapatan sebesar 12,4 triliun. Ini meningkat 15% dari pendapatan tol di tahun 2021. Nah, kemudian yang kedua, pendapatan dari pendapatan bisnis-bisnis usaha pendukung jalan tol. Jadi, pendapatan yang diperoleh ini sebesar 1,4 triliun. Ini naik signifikan, sebesar 35% dari tahun sebelumnya. Sehingga, secara keseluruhan pendapatan usaha yang kami peroleh di 2022 itu sebesar 13,8 triliun. Nah, yang cukup mengembirakan juga kami bisa mencapai EBITDA yang baik. Jadi, EBITDA di tahun 2022 ini sebesar 8,7 triliun. Dan tumbuh sebesar 13% dari tahun yang lalu. Secara keseluruhan, bisnis kami membaik di tahun 2022 ini karena yang pertama tentu pandemi yang meredah. Sehingga mobilitas masyarakat ini cukup meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian juga kami melakukan berbagai efisiensi dari sistem operasi dengan mengoptimalkan teknologi dan ada ruas-ruas baru yang mendukung penimpangan pendapatan kami di 2021. Pak Agus, tadi Anda menyampaikan memang ada dua penyumbang pendapatan utama yang tadi sudah disampaikan. Apakah itu saja ataupun ada penyumbang pendapatan lainnya? Pak Agus, dan seperti apa mungkin Anda bisa sampaikan lalu lintas harian pada tahun 2022? Dan proyeksinya di tahun 2023 akan seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Jadi pendapatan usaha kami ini yang utama tadi ya, pendapatan tol. Yang ini memberikan kontribusi yang memang major dari pendapat kami dari pendapatan tol. Nah, yang ditanyakan pendapatan usaha lain, nah kami mendapatkan usaha lain ini sebesar 1,4 triliun. Itu kami peroleh melalui lini bisnis di anak-anak perusahaan kami. Jadi kami mengoptimalkan untuk bisnis pendapatan lain ini dari pengoperasian ruas jalan tol yang dikelola oleh jasa marga tol road operator. Kemudian yang kedua itu diperoleh lalui bisnis pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh anak usaha kami, kata jasa marga tol road maintenance. Dan kemudian yang ketiga, bisnis-bisnis pendukung yang relatif dengan pengoperasian. Nah, ini dikelola oleh jasa marga relatif. Jadi kalau kita lihat mungkin di ruas jalan tol, kami juga melengkapi dengan res area-res area. Nah, res area itu menjadi bisnis yang teletit, yang dioperasikan jasa marga relatif bisnis yang mensupport dari sisi pendapatan usaha lain. Kemudian kalau dari sisi volume lalu lintas, tadi yang ditanyakan, Jadi di 2022 ini transaksi yang kami katas, itu lintas harian rata-rata yang menggunakan ruas jalan tol gasa marga group, itu sekitar 3,3 juta transaksi dalam satu hari. Nah, ini kami kumpulkan dari yang paling signifikan tentu di Jambodetabek, kemudian Bandung, kemudian juga di Transjawa, kemudian ada juga di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi juga di Bali. Jadi, 3,3 juta transaksi dalam satu hari. Nah, apabila kita bandingkan dengan periodis sebelumnya, peningkatan volume lalu lintas transaksi ini dibanding 2021 ini meningkat sekitar 18%. Nah, ini menandakan bahwa di ruas jalan tol, itu kondisi pandemi yang sudah semakin meredah, jadi volume lalu lintas ini relatif lebih tinggi sedikit dibanding dengan sebelum pandemi. Jadi, kami bisa menemukan bahwa pandemi itu di ruas jalan tol itu sudah tidak signifikan. Artinya, volume lalu lintas sebelum pandemi dengan dibandingkan dengan volume lalu lintas saat ini, itu sudah lebih tinggi saat ini. Oke, nanti akan kita bahas kalau memang lalu lintas harian pada 2023 dinilai akan jauh lebih meningkat dibanding 2022 di saat masih ada PPKM. Kalau sekarang kan sudah tidak ada, gitu ya. Berarti kinerjanya juga bisa lebih melesat lagi dari 70% tadi, Wiki, ya? Kita lihat nanti, dan bahasannya seperti apa, begitu ya, usah jalan berikut, tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Terima kasih, Pemirsa. Dan kembali dalam segmen Bincang Emiten bersama dengan Pak Agus Setiawan, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga. Oke, terkait dengan proyek tol yang sejauh ini masih on progress, mungkin Anda bisa jabarkan Pak Agus proyek tol mana saja? Oke, terima kasih. Jadi, di tahun ini kami masih melanjutkan untuk pengembangan ya, pembangunan ruas-ruas jalan tol baru kami. Jadi, ada 5 ruas jalan tol yang saat ini sedang kami selesaikan. Jadi, yang pertama di Jakarta Cikampek Selatan. Jadi, ini sepanjang 62 kilo saat ini sedang diselesaikan untuk seksi 3. Kemudian, di Yogyakarta, Bawen. Nah, di Yogyakarta, Bawen ini kami sedang menyelesaikan seksi 1 dengan seksi 6. Ini panjang keseluruhan, 75 kilo. Kemudian, ruas Solo, Yogyakarta sampai dengan Pulau, Progo sepanjang 96. Nah, kami sedang menyelesaikan seksi 1 sepanjang 40 kilo. Kemudian, ruas yang baru kami mulai konstruksinya di 2023 awal, yaitu Progo Linggo Banyuami. Nah, yang sedang kami konstruksi itu terus segmen dari Progo Linggo sampai Besuki, sekitar 50 km. Dan satu lagi, akses Patimban. Nah, akses Patimban ini kami harapkan sudah mulai bisa dikonstruksi pada pertemuan tahun ini. Mungkin itu 5 ruas yang sedang kami selesaikan untuk saat ini sampai ketiga. Oke, bagaimana dengan Kapex? Kemudian juga itu tadi, target kinerja untuk 2023. Kalau 2022 kan melesat 70 persen. Dan tadi lalu lintas jalan tol 2023 diperkirakan akan meningkat dibanding 2022. Target kinerjanya akan seperti apa, Pak? Oke, kami tentu berharap dengan PPKM ini sudah selesai ya, sehingga volume lalu lintas bisa semakin meningkat. Karena memang volume lalu lintas ini menjadi penyumbang pendapatan kami yang paling signifikan. Nah, kami menargetkan ada kenaikan yang signifikan di tahun 2023. Kami belum bisa sampaikan proyeksinya, tetapi kami sangat optimis bahwa kinerja kami di 2023 ini akan sangat terdukung dari penambahan ruas jalan tol baru yang kami operasikan. Kemudian juga peningkatan trafik karena PPKM sudah diintikan dan juga kami berharap dari lini bisnis pendukung lain. Oke, belum dapat disampaikan, tetapi optimis meningkat ya, Pak ya? Insya Allah. Ya, kami yakin optimis meningkat karena di 2022 itu signifikan meningkat dari sebelumnya dan saat pandemi ini sudah ya semakin minim, kami sangat optimis bahwa volume lalu lintas dan mobilisasi penduduk ini akan meningkat signifikan untuk ke depan. Kalau Kapex tadi? Iya. Kalau Kapex tadi, Pak Agus, belanja modal? Oke, Kapex, kami tentu Kapex ini akan sangat bergantung dengan konstruksi yang kami lakukan. Jadi, konstruksi itu akan sangat bergantung dari proses pembebasan lahan yang kami lakukan dan menjadi keunangan dari pemerintah. Kapex kami ini dikisaran sekitar 20 triliun untuk tahun ini dan itu digunakan untuk penyelesaian lima ruas jalan tol yang komis sudah disini. Berapa persen dari 2022, Pak? Berapa persen dari 2022, Pak Agus? Dibanding dengan 2022, relatif sama ya. Karena di 2022 ini kami menyelesaikan ruas jalan tol yang sudah mulai dioperasikan dan di 2023 ini ada tambahan ruas jalan tol baru. Jadi, secara kapek di 2022 dengan 2023 ini, karena sifatnya proyek yang menerus dan ada tambahan proyek baru relatif ke naikannya apabila diproyeksikan, direalisasinya ya tidak jauh dengan tahun 2022. Baik, lalu Pak Agus, bagaimana dengan strategi divestasi? Apakah akan berlanjut ke depan? Oke, jadi kami masih terus melakukan strategi untuk divestasi untuk membalansi antara pengembangan di sisi pengembangan usaha konstruksi dengan kami memperkuat dari sisi keuangan. Jadi, untuk target 2023 ini ada program besar yang sedang kami siapkan. Jadi, kami sedang melakukan equity fundraising untuk sub-holding di jalan tol Transjawa. Jadi, mudah-mudahan ini menarik untuk para investor karena Transjawa yang akan melakukan equity fundraising itu mengoperasikan sekitar 60% ruas jalan tol Jasa Marga terbentang dari Cawang sampai dengan ke Jawa Timur. Nah, ini kami berharap proses untuk mencari mitra strategis untuk equity fundraising jalan tol Transjawa ini dapat kami realisasikan pada kuartal ketiga di tahun 2000. Kuartal ketiga 2023 ya, singkat saja. Kita mau masuk bulan Ramadan, kemudian ya Idul Fitri. Persiapan dari Jasa Marga. Baik, terima kasih. Jadi, pelayanan lalu lintas lebaran ini merupakan kontribusi kami yang sangat signifikan untuk melancarkan mobilitas masyarakat saat lebaran. Jadi, kami sudah melakukan persiapan dari beberapa bulan sebelumnya berkoordinasi tentu saja dengan instansi-instansi yang mengkoordinir kewaksanaan arus mudik lebaran ini. Jadi, dengan kementerian perhubungan, dengan badan pengatur jalan tol, dan tentu saja dengan korlantas, korri. Koordinasi kami lakukan. Kemudian program-program yang kami lakukan, tentu kami memastikan bahwa seluruh area jalan tol yang nanti akan digunakan untuk arus mudik. Jadi, kami punya empat titik ya, titik masuk dan keluar. Kalau di sudal barat itu di gerbang tol Cibitung, di Tangerang. Kemudian di sisi timur itu ada yang ke arah Transjawa, itu di Cipampek Utama. Kemudian ada yang ke arah Bandung, Kali Gurit. Dan kalau di selatan itu ke arah Ciawi. Jadi, kami akan mengoptimalkan semua sarana jalan tol. Standar pelayanan minimal ini kami akan penuhi. agar kebutuhan masyarakat saat melakukan mobilisasi di lembaran nanti bisa terdukung. Untuk lalu lintas, kami prediksikan mungkin ada kenaikan sekitar 3-4 persen dibandingkan dengan volume lalu lintas arus mudik lebaran pada tahun 2022 yang lalu. Baik. Dan diharapkan ini juga akan menyumbang pendapatan dari jasa marga sendiri begitu ya di musim mudik tahun ini. Baik. Pak Agus, sebetulnya masih banyak sekali yang ingin kami kemudian tanyakan tapi waktunya terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita doakan yang terbaik untuk kinerja dari jasa marga ke depan. Sampai jumpa. Sehat selalu, Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Baik. ISG bergerak melemah 0,42 persen. Sementara itu jangka lain sama yang indeks melemah 0,51 persen. Dan ekipal lima melemah 0,3 persen. Kemudian pemirsa kalau kita melihat dari deretan saham yang menjadi top gainers antara lain adalah Tron yang baru saja IPO pagi ini auto rejek atas 30 persen di 234. Cuan juga tidak ketinggalan 24,55 persen dari sektor energi di 274. BRPT menguat 0,63 persen di 795 dan laju-melaju 1,97 persen 310. Sementara itu taplusers pemirsa ada Goto, kemudian juga ada Boga. Setelahnya ada MDKA dan ada Adaro dengan pelamaan masing-masing 0,78 persen, 1,63 persen, 1,64 persen, dan 1,05 persen. Dari pergerakan sektoral di tengah pelembahan indeks harga saham gabungan yang hampir saja 1 persen pemirsa ya. Kesehatan naik 0,08 persen beranomali. Sementara transportasi dan logistik memimpin koreksi 1,37 persen. Energi turun 0,9 persen. Infrastruktur juga turun 0,27 persen. Pelembahan dari Bursa Indonesia atau Indeks Harga Saham Gabungan mengikuti Bursa Global yang tidak turun tajam pasca komentar dari Gubernur The Fed, Jerome Powell. Ya, sudah 90 menit. Kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDA Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prisa Sompodato. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!